Gue Fatimah, tapi temen-temen biasa panggil gue Faza. Gue kuliah di fakultas kedokteran, sekarang ini tahun kedua. Yaudah, gini-gini aja kan tiap semester baru. Materinya baru lagi. Semester baru emang selalu kayak gini, adaptasi lagi. Yang kemarin aja remet terus, apalagi yang ini. Tuh kan? Tuh kan? Aaaaah? Hai! Dia mau skip? Eh eh, main yuk. Enggak ah, jangan sekarang. Nah kenapa? Aku remet besok. Ternyata apaan? Pipir? Oh kemarin A, tau B sih atau A. Kok bisa sih? Gampang banget tau. Kayak gimana dong? Enggak susah, enggak tau aku udah belajar tapi enggak masuk-masuk. Sudah semester baru juga, ini belum selesai, udah lain. Kamu kemana aja yang enggak tahu Ingenio? Aku tuh emang selama ini cuma belajar sendiri aja sih. Mau nanti harus Ingenio? Enak banget Ingenio. Enak ya? Dia tuh bimbingan belajar yang bakal dampingin kamu sampai kamu betul-betul paham sama konsepnya. Ya enggak? Iya bener banget. Dan materinya tuh update. Terus tutorial tuh bisa kamu tanyain 24 jam. Dan dinar kayak temen sendiri. Jadi kalau aku enggak lagi bimbingan, aku mau tanya tetep bakal dibalem. Tenten. Terus kalian kapan mulai bimbingannya? Kapan? Besok. Iya besok. Besok? Yaudah aku ikut kalian ya besok. Oke boleh, berarti besok langsung join aja ya. Oke deh kalau gitu. Ya udah, berarti kita jadi jalan aja ya? Iya, jalan lagi yuk. Ingenio juga memberikan fasilitas online kelas. Ingenio menyediakan program bimbingan persiapan ujian akhir blok, ujian akhir semester, hingga bimbingan OSCEP Reklinik. Bimbingan yang diberikan oleh tutor handal dan telah terstandarisasi, bebas konsultasi selama masa studi, termasuk konsultasi tutorial dan diskusi kasus. Nah medula itu bagian dari apa? Dari adrenal. Nah ini sistem saraf yang terlibat ya, ada parasimpatis, ada somatis, ada simpatis. Kurikulum pembelajaran bimbingan Ingenio disesuaikan dengan materi kuliah dan capaian belajar masing-masing fakultas kedokteran. Ingenio, it's not that hard, seriously. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.